Halo semuanya, welcome back to the pawon channel hari ini saya masak ikan belanak bumbu kunyit oke mari kita langsung siapkan bahan-bahannya ya disini ada ikan belanak, sudah saya potong-potong dan cuci bersih ini akan saya marinasi ya dengan jeruk nipis saya memakai 2 buah jeruk nipis juga saya tambahkan 1 sendok teh garam lalu diaduk sampai tercampur rata ya selanjutnya kita sisihkan dan siapkan bahan lainnya oke selanjutnya kita siapkan untuk bumbu halusnya ya untuk bumbu halus disini ada bawang merah, bawang putih, kunyit jahe dan garam untuk takaran bahannya nanti juga akan saya tuliskan di description box ya nah ini sudah saya haluskan, selanjutnya kita sisihkan dulu untuk bahan lainnya ini sederhana sekali saya hanya memakai daun bawang ini saya potong agak panjang ada cabai rawit daun jeruk dan seasoning garam, gula dan kaldu jamur jika suka pedas tambahkan cabai rawitnya ya yang banyak nah selanjutnya kita mulai memasak ya panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya setelah harum masukkan daun jeruknya tumis kembali hingga aromanya keluar semuanya disini saya tidak memakai serai daun salam dan lainnya hanya daun jeruk saja ini sudah cukup wangi dan enak nah setelah bumbunya harum dan tanak ya ini masukkan airnya kurang lebih 1 liter air yang saya pakai ini lalu aduk kembali dan tunggu dia mendidih ya nah setelah mendidih masukkan seasoningnya garam, gula dan kaldu lalu aduk kembali jangan lupa untuk diicip ya dan jika rasanya sudah enak masukkan ikannya ini ikannya setelah dimarinasi sudah saya cuci lagi bersih ya setelah ikan masuk lalu tunggu dia sampai mendidih di satu sisinya matang baru dibalik ya saat memasak ikan jangan sering dibulak-balik cukup satu kali balik saja supaya dagingnya tidak hancur dan jangan lupa untuk tes rasanya nah ini kedua sisi ikannya sudah matang ya selanjutnya saya masukkan cabai rawitnya dan juga daun bawang lalu aduk sebentar dan masak kembali kurang lebih 3 menit ya nah ini sudah matang lalu saya tambahkan air jeruk nipis ini dari perasan satu buah jeruk nipis ya selanjutnya aduk sebentar dan matikan komponnya ikan siap disajikan ikan belana dimasak bumbu kunyit ini jadinya enak sekali dagingnya lembut dan anak-anak juga pasti suka terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat mencoba bye bye selamat menikmati